bayangkan sebuah dunia di bawah es tebal di kedalaman yang gelap dan dingin dimana tidak ada sinar matahari namun kehidupan tetap bertahan pada tahun 2017 para ilmuwan menemukan sesuatu yang mengubah segalanya geyser air panas yang menyembur dari bulan SN Celadus dan Eropa membuka pintu menuju kemungkinan paling menggemparkan dalam sejarah sains kehidupan alien yang mungkin sudah ada tepat di depan mata kita di dalam sistem tata surya kita sendiri selama berabad-abad manusia telah bertanya-tanya apakah kita sendirian di alam semesta kini dua bulan kecil diantara raksasa gas Eropa milik Jupiter dan Enceladus milik Saturnus menawarkan jawaban yang mengejutkan perjalanan kita akan membawa kita ke dunia-dunia es yang gelap dimana kehidupan mungkin berkembang dengan cara yang yang sama sekali tidak kita duga di bawah keraes yang retak tersembunyi lautan global yang mengandung lebih banyak air daripada semua lautan di bumi digabungkan bayangkan dunia es seluas Mesir dengan lautan di bawahnya yang memiliki volume air 10 kali lipat dari samudera Pasifik gravitasi raksasa Jupiter dan Saturnus menciptakan gesekan internal yang menghasilkan panas sama seperti Anda bisa menghangatkan tangan dengan menggosok-gosokannya panas internal ini mencegah lautan membeku menciptakan lingkungan yang mungkin sangat mirip dengan sistem hidrotermal di dasar lautan bumi bagaimana mungkin ada kehidupan di tempat yang tidak ada cahaya matahari di bumi kita telah menemukan komunitas kehidupan yang berkembang di sekitar lubang hidrotermal di dasar samudera paling gelap menggunakan energi kimia bukan energi matahari di bumi bakteri kemosintesis berkembang tanpa oksigen atau cahaya matahari mengubah senyawa kimia yang menjadi energi para ilmuwan yakin mekanisme serupa mungkin terjadi di lautan es Eropa dan Enceladus pada tahun 2015 teleskop Hubble mendeteksi geyser air panas yang menyembur dari permukaan Enceladus bukti langsung adanya aktivitas hidrotermal di bawah permukaannya analisis spektrometer geyser masa Cassini mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan geyser ini mengandung molekul hidrogen tanda kuat adanya reaksi kimia serupa yang menghasilkan energi di lubang hidrotermal bumi Bagaimana energi dihasilkan di dunia-dunia es yang tampaknya mati ini jawabannya terletak pada proses geologis yang disebut serpentinisasi reaksi kimia antara air dan batuan yang menghasilkan hidrogen di bumi proses ini mendukung ekosistem bawah laut tanpa cahaya matahari para ilmuwan percaya proses serupa terjadi di Enceladus dengan air panas berinteraksi dengan batuan di dasar laut menghasilkan energi kimia yang dapat mendukung kehidupan mikroba pada tahun 2017 misi Cassini mengambil sampel langsung dari geyser Enceladus hasilnya mencengangkan molekul organik kompleks yang sangat mirip dengan molekul yang menjadi fondasi kehidupan di bumi asam amino metana dan senyawa organik nitrogen ditemukan dalam sampel bahan kimia dasar yang sama yang membangun kehidupan di planet kita apakah ini berarti kehidupan sudah ada tidak tapi ini adalah bukti paling kuat hingga saat ini bahwa kondisi untuk kehidupan mungkin sudah tersedia kondisi kimia di Enceladus dan Eropa sangat mirip dengan kondisi di bumi ketika kehidupan pertama kali muncul lingkungan hidrotermal kaya mineral air cair dan sumber energi kimia aktivitas geologis di Enceladus dan Eropa bukanlah sekadar fenomena pasif ini adalah mesin dinamis yang terus-menerus mengubah permukaan dan menciptakan kondisi yang mendukung potensi kehidupan retakan di permukaan es bukanlah kerusakan melainkan bukti aktivitas internal yang konstan setiap retakan adalah jendela kelautan tersembunyi di bawahnya memungkinkan pertukaran materi antara interior dan permukaan Bagaimana mekanisme ini berbeda dari planet-planet mati lainnya di Enceladus geyser air panas secara konstan memompah materi dari interior keluar membuat peneliti yakin bahwa ada siklus materi yang aktif setiap kali geyser menyembur ia membawa informasi tentang komposisi lautan tersembunyi seperti pembawa pesan dari dunia yang tidak terlihat misi untuk menemukan kehidupan di Eropa dan Enceladus bukan sekadar perjalanan ruang angkasa ini adalah pencarian yang membutuhkan teknologi canggih dan rekayasa luar biasa NASA sedang merancang misi Europa Clipper yang akan menggunakan radar untuk menembus es setebal beberapa kilometer ESA mempersiapkan JUS Jupiter Icy Moons Explorer yang akan mempelajari Eropa dan bulan-bulan es Jupiter lainnya tantangannya luar biasa Bagaimana Anda mengirim wahana yang dapat menembus es setebal 10 sampai 30 kilometer tanpa mengkontaminasi lingkungan yang mungkin berpotensi mengandung kehidupan setiap wahana harus distrilkan dengan standar yang sangat ketat lebih bersih daripada ruang operasi untuk mencegah kontaminasi dengan mikroba bumi yang dapat merusak bukti kehidupan alien dalam perjalanan kita menjelajahi lautan tersembunyi Eropa dan Enceladus kita tidak hanya berbicara tentang penemuan ilmiah kita juga berbicara tentang potensi revolusi terbesar dalam sejarah sains manusia dari kepercayaan bahwa bumi adalah pusat alam semesta hingga menyadari bahwa kehidupan mungkin tersembunyi tepat di depan mata kita di dalam sistem tata surya kita sendiri Apakah kita akan menemukan kehidupan tidak ada yang tahu tapi dalam pencarian itu kita sudah menemukan sesuatu yang jauh lebih penting bukti bahwa alam semesta jauh lebih ajaib kompleks dan penuh kejutan daripada yang pernah kita bayangkan Apa pikiran kalian tentang potensi kehidupan alien di lautan es ini beritahu aku di komentar jangan lupa untuk like subscribe dan aktifkan notifikasinya sampai jumpai di video berikutnya